hai oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini saya ingin kembali melanjutkan tentang matching kabel teflon untuk PlayStation antena mobile yang kemarin kemarin sudah saya matchingkan ya untuk kabelnya di 14300 kali ini kita akan menambahkan konektor sesuai janti saya apakah ada perubahan pada nilai SWR dan juga impedensi disini saya menggunakan konektor mohon maaf karena konektornya konektor untuk ukuran kabel kecil jadi saya modifikasi cuman tidak mengurangi fungsi masih menggunakan nanoVNA dan disini kita lihat setelah kita pasang kabel yang kemarin masih sama ya di satu setelah kita pasang konektor ternyata dia frekuensinya turun di 142.040 SWR 1.06 maka kita harus melakukan pemotongan lagi nanti beberapa mili lagi karena penambahan konektor disini juga mempengaruhi panjang gelombangnya itu sendiri makanya kita lakukan pemotongan lagi jadi jangan asal kecuali panjenengan matchingnya sekaligus dengan konektornya kalau matching kabel antena tanpa konektor kita harus matching ulang seperti ini ini kita lepaskan kembali dan frekuensi kembali ke 143 di 143.00 SWR 1.0 dan nanti setelah dipasangkan kembali dia pasti akan SWR turun lagi karena panjang gelombangnya yang berbeda nah disini sudah saya potong sudah saya potong dan frekuensi itu naik di 144 tanpa konektor jadi jangan salah paham jangan gagal paham mohon disimak sampai akhir biar lebih jelas nah disini sudah saya potong dia frekuensi matchingnya itu naik di 144.00 SWR 1.0 nah seperti itu tapi dia pasti akan kembali nanti di 143 setelah kita pelakukan penambahan konektor sekarang saya akan coba pasangkan di konektor bracketnya apakah dia akan kembali ke 143 kita lihat sama-sama guys nah kita ukur terlebih dahulu kita ukur apakah akan sesuai harapan kita penambahan konektor apakah ada pengaruhnya untuk penambahan konektor baik itu konektor ke radio ataupun konektor adapter konektor yang pasti ada pengaruh jadi untuk teman-teman yang suka apa namanya menambahkan adapter konektor seperti adapter konektor dari tipe N ke PL259 mohon dikoreksi lagi untuk titik point matchingnya apakah berubah apa tidak baru nanti setelah diketahui titik matchingnya baru bisa digunakan 100% pancaran yang jelas pasti lebih maksimal dibandingkan tanpa kita matching ulang tetap harus kita lakukan prosedur ini untuk teman-teman mungkin masih banyak yang gagal paham setelah dilakukan kabel matching ditambah adapter konektor kok kenapa matchingnya ada selisih ya jelas pasti selisih nah ini dia susah banget ya kabel ini kebetulan kabelnya itu lumayan kaku karena innernya itu tunggal perak outernya itu dua lapis dua layer ya seraput semua kita lihat sama-sama nanti sebelum kita solder permanen kita akan tes dulu kita titik pakai solder jangan terburu-buru langsung di solder permanen deh nanti setelah di analisir untuk frekuensi matchingnya berbeda kan kita harus melakukan pemotongan lagi nah disini sudah saya lakukan penyolderan g cuman saya titik hanya saya titik yang penting connect nah disini terlihat untuk titik matchingnya dia itu kembali ke 143 titik kosong-kosong setelah ada adanya penambahan konektor pada saat tadi belum ditambahkan konektor dia di 144 titik kosong-kosong setelah kita pasang konektor kembali dia sudah kembali di 143 titik kosong-kosong anda bisa lihat disini di 143 titik kosong-kosong SWR 1.05 jadi yang masih ragu teman-teman sekarang paham sih penambahan konektor pada kabel yang kita dip itu ada pengaruhnya untuk nano VNA itu sendiri lumayan sensitif nih jadi pelan-pelan saja jangan terburu-buru untuk matchingnya nah ini ini baru saya titik masih bisa dilepaskan dia kembali ke 144 kalau konektor dilepaskan terlihat sama-sama di sini nah dia kembali ke 144 satu titik kosong SWR tapi di 144 setelah kita pasang kembali nanti dia akan kembali lagi ke 143 kita coba pasang kembali apakah kembali ke 143 titik kosong-kosong teman-teman nah bisa dilihat di sini ini asli real ya kita kencangkan dulu belum nempel kita letakkan dulu di bawah biar enak biar nempel nah bisa dilihat di sini di grafik SWR nya dia turun kembali ke 143 bisa dilihat sama-sama nah dia 143 SWR 1.05 jadi begitu ya sistem kerjanya untuk nano VNA jadi jangan dilupakan adapter konektor dan jumper itu wajib kita matching sekarang kita lakukan solder permanen karena kabel sudah matching di frekuensi yang sudah kita inginkan kita lakukan penyolderan kita rapihkan solderannya berhubung karena ini kabel teflon ya kita langsung saja solder layernya outernya pada bodi konektor kita menggunakan solder 80 watt dia masih aman nanti bisa dilihat pada akhir video untuk kabelnya itu isolator tidak akan meleleh ya atau malengkung itu tidak isolatornya tahan panas karena itu disebut kabel teflon ya karena itu dia tuh tahan panas bukannya anti-anti panas bukan masalah apa ya mungkin dia bisa meleleh cuman pada suhu tertentu dia baru bisa meleleh tapi mungkin kalau untuk baru suhu sekitar mungkin 150 derajat 100 derajat dia masih masih aman ya di sini saya paksa solder bagian tapi maaf tangan agak mengguna bagian tengah sudah kita solder sekarang kita solder bagian luarnya kita kerik dahulu untuk konektornya baru kita lakukan penyolderan sebelumnya kita pastikan dulu untuk SWR nya apakah dia berubah atau tidak ternyata tidak kita lanjutkan nah kita lanjutkan kita solder untuk bagian bodinya ke outer kabel teflon ya jadi jangan jangan khawatir isolatornya akan meleleh ya untuk kabel teflon yang memang 100% kabel memang teflon 50 ohm dia itu isolatornya kuat panas tahan panas artinya tidak seperti kabel-kabel biasa pada umumnya bila kita solder bagian outer nya kemudian bagian isolatornya itu meleleh kalau teflon tidak tidak seperti itu makanya saya berani pakai solder yang panasnya itu 80 watt disini saya agak kesusahan solder satu orang ya karena nggak punya penjepit jadi saya suruh istri untuk pegangin kabelnya nanti saya panggil saja istri saya nah seperti itu saya solder langsung ke outer nya jadi tidak perlu khawatir untuk isolatornya akan meleleh nah seperti itu nah seperti itu kesusahan saya ya panas konektornya juga panas ini aduh kita skip dulu aja lah panggil istri supaya pegangin lah susah ini Rek susah ini Rek mohon maaf kek abaikan suara di belakang ramai sekali nah seperti itulah pokoknya disolder sampai sampai rapih ya untuk bagian outer nya seperti yang saya lakukan nggak apa-apa nggak masalah kalau untuk kabel teflon mah beda dengan kabel-kabel RG 58 biasa itu nah seperti ini hasilnya ini sesudah saya solder saya bersihkan sisa-sisa solderannya hasilnya seperti ini untuk bagian dalamnya untuk bagian luarnya bisa teman-teman lihat rapih nggak lumayan rapih lah nah lebih safety nanti tinggal kita pakai silent ya agar air tidak masuk ke bagian outernya itu karena masih berongga nah seperti ini ini tuh bagian dalamnya isolator masih utuh ya nggak ada apa namanya nggak ada lelean itu saya lihat tadi kan nah itu lihat isolator masih utuh masih bagus masih sempurna seperti sediakala sebelumnya sebelum kita lakukan solder outernya jadi nggak usah ragu langsung saja di solder outernya kalau meleleh berarti dia kabel teflon abal-abal kalau kabel teflon saya itu enggak dia kuat panas tahan panas mampu menahan panas disu sampai suhu tertentu nah bisa dilihat masih aman masih bagus nice perfect setelah itu kita pasang tutup belakangnya sebelumnya sebelumnya kita cek di apa namanya analiser dulu apakah dia berubah ternyata tidak saudara-saudara dia masih sama aduh silau men matikan dong nah ternyata masih sama nih masih di 143 00 swr 1.0 sekarang kita tutup saja untuk bagian belakangnya apakah juga akan berpengaruh pada swr pada analiser kita lihat sama-sama bisa dilihat nih teman-teman nih kita tutup saja tidak ada perubahan masih sama untuk memastikan nah kita tutup udah ya untuk pasang konektor ini ya ini konektor bahan kuningan kuningan lapis tembaga baru di chrome stainless karena kalau dioker-oker itu keluarnya warna tembaga baru warna kuningan jadi tembaga di lapisan luar itu stainless kelas tembaga baru kuningan nah swr tidak berubah masih sama di analiser masih di 143.00 eh 143.00 maaf salah ucap swr 1.05 menurut saya toleransi ya hanya 0,5 oke jadi begitu ya untuk proses matching kabel ngedrip kabel itu buat teman-teman yang masih bingung yang masih bertanya-tanya apakah adapter juga perlu di matching saya yakin saya rasa perlu sepengalaman saya hasilnya lebih bagus lebih bagus daripada adapter yang tidak ikut di apa namanya di swr oke sampai ketemu lagi di video berikutnya nanti kita akan coba pasangkan antena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati